Siang, Net 12 kembali hadir dengan sederet informasi hangat dan penuh inspirasi. Kita mulai berita pertama. Ratusan pelajar menampilkan tarian kolosal tradisional Papua dalam gelaran Sale Raja Ampat 2014 Sabtu lalu. Acara yang dibuka Presiden SBA ini bertujuan mengajak pelayar manca negara berlayar menuju Raja Ampat, Papua. Tarian kolosal dengan paduan tradisional Papua dan kreasi baru yang dibawakan 450 pelajar tampil dalam gelaran Sale Raja Ampat 2014. Tarian ini menggambarkan keindahan karang dan biota laut Raja Ampat. Tak ketinggalan para penari berbalut batik kas pulau di barat Papua. Sabtu pagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi membuka acara Sale Raja Ampat di pantai Waisai, Torang Cinta, Pulau Waigeo, Raja Ampat. Hari ini kita laksanakan Sale Raja Ampat ini agar di masa depan kekuatan pari wisata, kekuatan pari tim, tubuh topi besar lagi. Atraksi kapal perang TNI Angkatan Laut juga mewarnai acara ini. Ibu negara Ani Yudhoyono dalam kesempatan ini juga meresmikan rumah pintar Kofarkor di Kabupaten Raja Ampat. Rumah ini sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan bagi warga setempat. Sale Raja Ampat sudah kali ke-6 digelar. Salah satu kegiatan Sale Raja Ampat 2014 mengajak para pelayar dari mancanegara untuk berlayar menuju Raja Ampat. Sekaligus mengenalkan potensi wisata Raja Ampat. April Hasibuan melaporkan untuk NET. Jangan lupa bagaimana kekuatan antara. Jangan lupa bagaimana kekuatan terikas. Saya nak minta kekuatan dari raja Ampat. Jadi saya ada di enempak Lost Ampat. Saya nak minta jika bagaimana kekuatan terikas. Terima kasih.